Intro I channel Intro Hai Galis, apa kabar? Berjumpa lagi dalam program Galis, list cantik para wanita. Barakan Agia mulia dan seperti biasa, Galis hadir untuk memberikan referensi dan informasi seputar dunia wanita. Dan kali ini Agia bakal ngebahas seputar produk kosmetik atau produk kecantikan yang kamu punya nih Galis. Nah, kamu punya gak sih produk kosmetik yang mungkin jarang kamu pakai sampai berapa tahun pun masih ada dan masih kamu pakai sesekali ya? Karena kalau kamu lihat tanggal kadaluarsa yang ada di produk itu kayak masih lama kadaluarsanya jadi tetap kamu pakai deh. Padahal kadaluarsa yang tercantum dalam produk tersebut adalah tanggal kadaluarsa sebelum kamu ngebuka produk tersebut Galis. Nah, karena produk yang telah dibuka ini mempunyai tanggal kadaluarsa sendiri. Karena masuknya udara dan bakteri inilah yang menyebabkan produk yang udah terbuka ini tanggal kadaluarsanya beda dengan tanggal yang ada tertera di produk kamu ya Galis ya. Nah, kali ini ada beberapa istilah yang sering kita temukan di produk yang kita beli seperti kode angka yang diikuti huruf M yang artinya M ini adalah month atau bulan. Yang artinya kalau misalnya ada tulisan 12M berarti kamu harus menggunakan produk itu 12 bulan setelah produk tersebut dibuka ya. Tapi terkadang ada juga nih Galis yang di produknya tulisannya tanggal kadaluarsa produk tersebut kayak tanggal, bulan, juga tahun. Nah, itu sebelum dibuka ya Galis ya. Nah, kali ini Agya bakal kasih informasi seputar kadaluarsa produk kosmetik hanya di Galis. Les Cantik Tarawanita Ini dia masa kadaluarsa untuk kosmetik yang sudah kamu buka yang dikutip dari hellosehat.com dan tipscantikterkini.com Yang pertama adalah maskara. Masa simpah maskara adalah sekitar 3-6 bulan. Maskara ini merupakan produk yang paling rentan dan paling mudah rusak karena terkena udara dan bakteri. Jika maskara kamu sudah terasa mengeras, menggumpal dan berbau aneh, itulah saatnya untuk membuang maskara kamu. Tips Jangan berbagi maskara untuk menghindari penyebaran bakteri. Jika diharuskan, selalu siap sedia aplikator sikat sekali pakai. Dan ingat, jangan lakukan 2 kali celupan saat mengaplikasikan maskara ya. Selanjutnya, foundation dan concealer. Masa simpan dari kedua produk ini adalah 6-12 bulan. Produk kosmetik cair umumnya menggunakan bahan dasar air, tempat favorit bakteri untuk berkembang biakilis. Jadi, lebih baik rutin mengganti produk kesayangan kamu setiap 6-12 bulan atau jika warna memudar. Tips Simpan kosmetik cair kamu dalam suhu ruangan dan di tempat kering. Jauhkan dari panas langsung dan tempat lembab ya. Selanjutnya adalah lipstick dan lip gloss. Masa simpan untuk lipstick sekitar 2 tahun, sedangkan untuk lip gloss 1 tahun. Jika lipstick kamu mengering dan terasa kesat saat diaplikasikan, atau jika lip gloss terasa sangat lengket, tidak biasa, itu tandanya harus segera dibuang. Lipstick dan lip gloss mengandung minyak yang akan mulai berbau seiring waktu. Kandungan air dalam lipstick terbilang rendah, hampir tidak ada. Namun, kontaminasi bakteri tetap mungkin terjadi karena penggunaan produk yang rutin di area bibir. Tips Coba-coba warna lipstick tidak ada salahnya, tapi jangan pernah mengaplikasikan produk langsung di bibir. Tes warna lipstick yang menurut kamu menarik di punggung tangan kamu gelis. Selanjutnya, bedak, eyeshadow, dan blush on padat nih gelis. Masa simpan produk ini sekitar 6-2 tahun. Jika bedak dan segala macam produk padat berubah tekstur menjadi lebih kering dan bersebuk kasar, sudah saatnya untuk mengganti produk kamu dengan yang baru. Tips Sering-sering cuci kuas makeup untuk bedak, eyeshadow, dan blush on kamu dengan sabun khusus atau sabun antiseptik yang dijual bebas di pasaran. Selanjutnya, eyeliner, juga lip liner. Masa simpan eyeliner untuk yang cair atau gel sekitar 3 bulan. Sedangkan untuk eyeliner pensil mampu bertahan sekitar 2 tahun. Dan untuk lip liner adalah 2 tahun. Selanjutnya, kutex. Masa simpan produk ini adalah 1-2 tahun. Jika cairan terlihat menggumpal dan lengket saat diaplikasikan, atau cairan dalam kemasan terlalu terpisah dan tidak bercampur lagi setelah dikocok, segera ganti produk kamu ya. Tips Untuk memperpanjang usia kutex, gunakan pengecer cak kuku atau nail polystiner. Nah, untuk lotion, masa simpan produknya sekitar 2 tahun. Jika ada perubahan warna, bau, atau tekstur, segera ganti produk kamu dengan yang baru. Tips Pilih produk dengan botol pompa daripada dalam wadah atau tube untuk menghindari resiko penyebaran bakteri melalui udara. Botol pompa membuat isi kemasan jauh lebih awet, gelis. Nah, itu dia beberapa masakadil warsa untuk produk kosmetik kamu. Ayo, ingat-ingat lagi ya, kapan kamu mulai membuka produk itu agar kulit kamu terhindar dari bakteri gelis. Terkadang kayak misalnya ya, aku pun punya mascara yang jarang dipakai, masih penuh, tapi ternyata udah ngegumpal. Ternyata itu udah kadal warsa loh, gelis. Jadi kamu harus ingat-ingat ya, kapan sebenarnya kamu beli produk itu dan kapan sebenarnya kamu ngebuka produk itu. Jadi macam-macam ya, ternyata kayak mascara 3-6 bulan. Terus kayak bedak yang padat, ternyata kadal warsanya juga beda apa mascara. Jadi harus lebih teliti lagi, biar kulit kamu nggak iritasi. Karena kalau kamu pakai produk yang sudah kadal warsa, kamu bakal jadi jerawatan, terus juga merah-merah ya, iritasi. Terus kalau misalnya pakai eyeliner atau mascara, mata kamu bakal kayak datol juga, apa ya, kayak kering gitu. Pernah nggak sih kamu? Aku pernah. Jadi harus diingat ya, gelis ya. Nah, setelah ini aja bakal ngebahas cara merawat dan menyimpan peralatan kecantikan kamu. Jadi tetap tiga list, list cantik para wanita.